Ya, penyebab kesuksesan Anda bisa mengerjakan soal itu bisa saja disebabkan Anda itu banyak melakukan hal-hal kebaikan. Itu sangat bisa, sangat dimungkinkan. Anda itu ketika di rumah, ketika di kampung, ketika ada orang meninggal, Anda bersedia menggali lubang kubur, Anda melakukan dengan ikras. Itu jangan semuanya itu bukan tidak berguna, itu adalah tabungan Anda, tabungan Anda menuju kebahagiaan Anda. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk selalu berbuat baik, karena jalan kesuksesan Anda itu tidak hanya dicapai dengan kuliah yang pintar, kuliah yang cerdas. Kebaikan-kebaikan Anda dalam keseluruhan itu insya Allah bisa menjadikan Anda itu menjadi lebih tenteram bagian hidup. Hidup Anda, itu adalah hal-hal yang sifatnya non-teknis yang perlu Anda ketahui bersama bahwa hidup itu harus disikapi secara bijak. Jadi banyak jalan menuju ke Roma, ini salah satu contoh dari evaluasi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tingkat penilaian, tingkat penilaian itu sangat relatif, sangat tergantung dengan kontekstual. Sangat tergantung dengan kontekstual. Ini sudah, ini biasanya aspek-aspek yang dinilai temanya, kreatifitasnya apa, tekniknya bagus atau tidak. Kemudian penilaian dilakukan secara kontekstual. Conteks, acuan-acuan tambahan itu konteks. Kontekstual, seniman dibandingkan dengan konteks yamannya. Jadi seniman di tahun 1940 itu jangan dibandingkan dengan seniman tahun 2000. Rukisan Basuki Abdullah yang naturalis, Basuki Abdullah, itu dibuat tahun 1990-an. Nah, maka ketika menilai lukisannya Basuki Abdullah, sebaiknya Anda nilai dengan menggunakan kontek di tahun-tahun tersebut. Nah, karena di tahun-tahun sekarang banyak orang bisa melukis dengan teknik Basuki Abdullah. Hampir semua mahasiswa seni itu bisa melukis dengan teknik Basuki Abdullah. Orang sekarang ini memiliki kemampuan melukis realis, naturalis, itu sangat banyak. Tetapi di tahun 1990-an, banyak pelukis yang tidak memiliki kemampuan melukis naturalis. Yang bisa itu hanya satu atau dua. Makanya Basuki Abdullah pada tahun-tahun 1990-an, itu nilai seninya sangat mahal. Karena tidak semua orang bisa. Jadi nilainya menjadi tinggi. Tetapi untuk era sekarang, nilainya sudah tidak setinggi yang kita bayangkan sebelumnya. Kemudian Anda juga menilai suatu karya seni itu juga terkadang menggunakan pembanding imitasi. Anda seringkali ketika Anda menghadapi sebuah karya yang memiliki kemiripan dengan karya-karya maestro. Anda misalkan diminta menjadi juri lomba, diminta menilai, tetapi yang Anda hadapi ini sebetulnya ada kemiripan bentuk. Kemiripan bentuk, pengubahannya hanya sedikit saja. Kreativitas karya itu hanya sedikit saja inovasinya. Oleh karena itu, faktor imitasi ini, faktor imitasi itu meniru. Imitasi, barang imitasi itu barang meniru. Jadi karya itu ada kemiripan yang sangat banyak. Oleh karena itu nilainya akhirnya menjadi berkurang. Dengan demikian, kalian sebagai seorang kritikus, itu paling tidak harus mempergunakan, harus menggunakan berbagai macam faktor. Faktor untuk menilai sebuah karya seni itu tidak bisa, tidak bisa hanya satu atau dua faktor, tetapi banyak faktor. Menilai apakah karya seni itu memiliki tingkat imitasi yang tinggi, apakah ada seniman yang dijipra, kemudian menilai apakah karya-karya semacam ini cukup banyak jenis variannya. Nah, itu faktor-faktor yang harus kalian perhatikan juga. Oke, itu adalah evaluasi. Sekarang kita melanjut. Sampai di sini ada pertanyaan? Saya mau tanya, Pak. Ya, sebentar, saya... Ini saya stop recording-nya. Silakan Anda bisa memunculkan videonya. Yang lain, Bu Weh memunculkan videonya. Kita berdiskusi. Ya, silakan, Mbak. Apakah suara saya terdengar? Oh, tadi suara saya terdengar enggak, Mbak? Saya tidak pakai mikrofon, ternyata enggak saya masukkan ke laptop tadi. Terdengar, Pak. Oke, oke. Jadi, saya ingin tanya. Tadi kan ada yang faktor imitasi. Nah, terus kan tadi dibilang semakin tinggi tingkat kemiripannya, berarti nilainya semakin berkurang. Itu karena faktor apa ya, Pak? Karena karyanya itu tidak memiliki originalitas atau bagaimana? Kenapa faktor imitasi itu bisa membuat nilai dari satu karya berkurang? Kayak gitu, Pak. Oke. Ada yang bisa menjawab? Yang lain, Mas Adib? Mbak Sabrina? Mbak Sabrina? Mas Adam? Ya, Mbak Sabrina, silahkan. Belum, Pak. Belum bisa menjawab, Pak. Mas Adam? Mas Adam? Mas Adam, bisa menjawab? Halo, Pak. Ya, silahkan. Ya, mungkin kalau menurut saya sih, lukisan itu jadi kurang eksklusif saja sih kalau mungkin ada unsur imitasinya. jadinya kurang, apa, tidak baru saja mungkin, kalau menurut saya. Gimana, Mbak Patia? Dengan pendapat Mas Adam? Sebenarnya saya bingung, Pak. Saya juga mikir kayak gitu, cuman, apa benar kayak gitu, apa karena itu jadi nggak original, jadi nggak eksklusif, atau kayak gimana? Kenapa nilainya bisa turun gitu? Karena faktor imitasi, karena banyaknya kesamaan sama karya-karya maestro, kayak gitu, Pak. Ya. Mas Adam mungkin bisa menjawab lebih jelas? Mas Adam? Jawaban Anda sudah bagus, Mas Adam. Coba lebih diperjelas supaya Mbak Patia lebih paham. Ya, mungkin kalau lukisan kita sama dengan lukisan-lukisan yang sudah ada gitu. kan otomatis kan kita ngeliatnya juga kayak, ah ini udah pernah ada yang buat, atau mungkin mirip dengan yang sebelumnya. Jadinya ya, kitanya jadi, apa ya, ini ya kurang wah aja gitu. lukisannya jadi malah biasa. Mungkin jadi biasa gitu. Oke, bagus sekali Mas Adam. Saya senang dengan pendapat Mas Adam. Intinya, Mbak Patia, pendapat yang disampaikan Mas Adam, bisa kita terima, bahwa karya seni itu menuntut originalitas. Seni itu menuntut unik. Kata seni ya, kata seni ya. Seni itu mahal, seni itu mahal, karena memang memiliki keunikan. Memiliki keunikan. Sesuatu yang unik itu pasti terbatas. Terbatas. orang kaya, orang kaya itu pasti tidak mau pakai handphone yang harganya cuma 2 juta, gengsi. Barang saya kok sama dengan ini? Barang saya kok sama dengan ini? Bajunya yang dipakai, orang kaya, batik, batik itu, yang namanya batik itu, yang mahal, itu motifnya tidak ada yang menyamai. Motifnya tidak ada yang sama. Jadi ketika dipakai, dipakai di pasar, dipakai di mal, dipakai kondangan, orang kaya itu, orang kaya itu pasti batiknya tidak akan, tidak akan berpapasan itu, tidak akan sama. Orang kaya itu ketika berpapasan, loh batiknya kok sama persis? Gengsi dia. Ini bukan barang seni. Jadi seni itu handmade. Makanya batik yang mahal itu dibuat dengan cara handmade. 5 juta satu baju, enggak masalah bagi orang kaya. Karena dia butuh, butuh pengakuan identitas, butuh seni. Saya enggak mau disama-samakan dengan yang lain. Orang kaya itu tidak mau beri mobil Avanza. Nanti di jalan bingung dia milik. Mobil itu Avanza yang mana ya? Di suaranya kok sama semua ya? Dia maunya Lamborghini, yang warnanya khusus, desain khusus. Kalau Anda melihat berita-berita Cristiano Ronaldo, Messi, itu mobilnya enggak ada yang menyamai. Di dunia itu hanya didesain 10 orang yang mampu memberi itu. Ini seni. Jadi dia sudah mengejar seni. Dia enggak mau epigon. Dia enggak mau imitasi. Ketika dia imitasi, bagi Ronaldo memberi mobil kok sama dengan yang lain. Dia tidak ada privilege. Tidak ada privilege. Seni itu mahal. Seni itu mahal. Seni itu mahal. Jadi ketika seni itu diproduksi masa, maka itu sudah tidak seni lagi. Itu menjadi seni masa, seni produksi, desain industri. HP. HP ini kan industri. Ini. Semua orang punya. Tapi ada HP-HP yang mahal. Mungkin didesain khusus, ada rapisan emasnya, ada desainnya. Dia tidak mau HP bentuknya yang sama dengan yang lain. Ada satu keunikan-keunikan. Ini namanya seni. Jadi imitasi itu, barang imitasi itu mesti murah. Barang imitasi. Karena dia nembak, nembak, nembak. Yang penting orang raku. Sekarang ini, era kehidupan sekarang ini, itu banyak imitasi. Orang itu cenderung sudah bosen dengan barang itu. Makanya Cina itu, Cina itu paling pinter memproduksi barang imitasi. sering nembak. Orang Indonesia itu suka dengan kebaruan-kebaruan, tapi harganya terjangkau. Setelah satu tahun dipakai, bosen buang. Setelah dipakai, satu tahun buang. Itu digunakan strategi oleh orang Cina untuk memproduksi barang-barang yang murah, tetapi desainnya kekinian. Bisa dimengerti, Mbak Fathia? Bisa, Pak. Terima kasih. Lebih lanjut, Mbak Fathia. Mungkin ada sesuatu yang masih mengganjar. Gak apa-apa. Kita berdiskusi. Enggak, Pak. Udah gak ada. Oke. Mas Adam, terima kasih ya. Oh, iya, Pak. Oke, Mas Adam bagus ya. Pintar gitu, Pak Mas Adam. Ayo, mungkin ada pertanyaan, Mas Adam. Belum sejauh ini. Mas Muhammad Nairul. Iya, izin menambahkan nanti. Ini kalau masalahnya tentang COVID-19 juga termasuk sama tinggi nilainya, Pak Ghasifah. Biasanya, Pak, semakin lebih banyak kayak lukisan lukisan zaman dulu ya, itu kan semakin ke sini kayak esensi ceritanya itu apa, isi dari dalam lukisan itu lebih banyak gitu. Jadi, jadi semakin mahal nilainya. Apa itu juga termasuk, Pak? Betul. Oh, iya. Karya-karya seni dulu yang sekarang mulai terbatas karena senimanya sudah mati, karena barangnya sudah rangka, sudah rangka, senimanya sudah mati, maka lukisannya itu menjadi mahal. Kalau senimanya masih hidup, lukisan itu menjadi murah. Tapi ketika senimanya sudah mati, maka menjadi mahal. Sekarang ini kalau Anda baca berita-berita ya, Michael Jackson, atau, Anda tahu Michael Jackson kan? Tahu nggak? Pak, Pak. Ya, tahu Lady Diana enggak? Lady Diana. Tahu, Pak. Nah, barang-barangnya Lady Diana itu, kertas, kertas ya, kertas catatan surat saja, itu harganya bisa 500 juta, bisa 1 juta, karena itu barangnya sudah rangka. Barangnya sudah rangka. Jadi semakin terbatas. Itu seni. Kenapa itu menjadi mahal, Pak? Korektor. Korektor itu orang kaya. Korektor itu yang dicari itu pokoknya yang unik-unik. Yang unik itu biasanya memiliki nilai investasi. Nah, saya nggak tahu bisnis ya, tapi bagi orang-orang tertentu, barang yang semakin unik, itu semakin memiliki nilai investasi. Anda punya uang, do, koin, ya, 100 rupiah atau 25 rupiah, nanti 20 tahun lagi barangnya menjadi barang unik. Banyak hal, banyak hal, kehidupan-hidupan Anda. Ya, banyak hal, ya. Jejak-jejaknya Lady Diana, jejak-jejaknya Michael Jackson, itu semuanya mahal semua itu, karena itu punya nilai historis. Saya sering baca cerita-cerita itu, ada, ada rukisannya, seket rukisannya Nazi, apa itu, pemimpin Nazi itu siapa? Di Jerman? Hitler, Pak. Hitler, ya. Hitler itu, Hitler itu ketika lulus SMA, ingin mendaftar kuliah di seni, tetapi tidak diterima. Ya, dia itu frustasi, banyak nyeket-nyeket gitu. Hasil seketannya sekarang itu, banyak diburu korektor. Seketannya, seketannya Hitler itu, banyak diburu korektor. Karena punya sejarah yang tinggi. Ini yang bikin Hitler, tokoh dunia, selama 40 tahun, tokoh yang paling berkuasa, tokoh yang paling diktator, tokoh yang paling kejam. Ini, ini sangat unik. Ya, sangat unik. Ya. Makanya kalau kalian pengen menjadi YouTuber yang terkenal, jadilah YouTuber yang unik. nanti pasti raku. Tapi memang butuh edan. Jadi, YouTuber itu butuh, butuh keberanian yang luar biasa. Oke, Mas Muhammad Nairul. Ya, gitu ya, Mas. Iya, Pak. Aturasi. Tapi, ini, ini gambaran-gambaran umum ya. Gambaran-gambaran umum, kenapa karya seni itu mahal, itu gambaran-gambaran umum. Tetapi, sejatinya, ya banyak faktor, banyak dimensi, tidak bisa ditembak, ditembak seperti apa yang saya sampaikan, tidak bisa. Jelas, dia mengerti? Belum, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaan? Ada lagi? Tidak ada, saya lanjut ya. Ya, Pak. Ini saya, saya recording lagi. Recording in progress. ya, Mas Adam, tolong ini dibaca Mas Adam Proses aktivitas menilai kelebihan dari sebuah karya seni lukis Berdasarkan prinsip ilumia dengan menggunakan acuan kriteria Prinsip-prinsip seni rupa dapat dilakukan oleh beberapa orang yang ahli dalam seni Namun aktivitas kritik seni tersebut dapat pula dilakukan oleh orang yang tidak memiliki bekal pengetahuan seni yang cukup Cukup? Ya, makasih Mas Adam Jadi kritik seni itu, kritik seni itu yang ideal Kritik seni yang ideal itu dilakukan oleh orang yang ahli Oleh orang yang ahli Tetapi sebetulnya ada juga orang yang tidak ahli Yang tidak ahli Dalam aktivitas kesehariannya Ketika menghadapi karya seni Orang yang tidak ahli itu juga seringkali melakukan proses kritik seni Ada pertanyaan sampai di sini? Ya, lanjut Mas Adam Seorang guru atau pengajar dosen dalam pembelajaran seni di kelas Seringkali memberi masukan agar anak didiknya dapat melakukan secara lebih baik Beberapa masyarakat awam yang mengunjungi pameran seni seringkali terlipat diskusi Diskusi tersebut terjadi untuk saling konfirmasi Atau setidaknya berpanyakan untuk mengetahui kualitas keindahan pada karya seni Meskipun diantaranya tidak memiliki model pengetahuan yang ilmiah tentang seluk-beluk karya seni Diskusi tersebut dan Atau respon atau karya seni yang disampaikan meskipun tidak kompar hardship Merupakan termasuk aktivitas kritik seni Oke, stop Ya Saya ingin menegaskan kepada Anda Bahwa diskusi-diskusi yang terjadi diantara karyan Meskipun karyan itu tidak memahami pengetahuan seni secara komprehensif Ketika Anda mengunjungi sebuah pameran Itu juga aktivitas kritik seni Karena di sana itu sebetulnya ada unsur deskripsi Ada unsur analisis formal Ada unsur interpretasi Meskipun di sana ada keterbatasan-keterbatasan Tetapi itu sejatinya juga bisa disebut sebagai aktivitas kritik seni Sampai di sini bisa dimengerti? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Mas Muhammad Nehu? Belum ada Pak Oke, bagus Peranjut Mas Adam Beberapa aktivitas tersebut dapat dikategorikan sebagai aktivitas kritik seni Penilaian-penilaian baik dari orang yang kompeten maupun masyarakat awam Ini dapat dilihat sebagai sebuah titik kritik yang dapat menunjukkan kelemahan atau kelebihan sebagai masukan positif yang mengembangkan Oleh karena itu berdasarkan jenis dan gayanya kritik seni dapat dikelompokkan menjadi empatik Yakni kritik journalistik, kritik pedagogik, kritik ilmiah, dan populer Terima kasih Mas Adam yang luar biasa telah membacakan dengan baik Dengan demikian saya ingin memberikan semacam informasi kepada kalian penegasan Sejatinya di kondisi di realita kehidupan Realita kehidupan Realita kehidupan Realita kehidupan Banyak sekali ragam Banyak sekali ragam aktivitas yang dilakukan oleh seseorang ketika akan membeli barang Akan memutuskan barang apa yang dibeli Kemudian membeli HP Orang yang akan membeli HP itu akan menilai kualitasnya bagaimana Harganya berjangkau atau tidak, kelebihannya apa, kekurangannya apa Maka ketika sudah memperhatikan bentuk HP itu Menganalisis harga dengan menganalisis bentuk Dengan menghubungkan kebermanfaatan Orang itu akhirnya memutuskan memberi HP Ini juga aktivitas kritik seni Sebetulnya Tetapi ini kritik desain Ini kritik desain Karena yang dikritik itu adalah desain produk Tapi kalau yang saya sampaikan di sini contohnya adalah kritik rukis Sebetulnya sama, desain dengan rukis sama Di satu sisi yang lain ketika ada orang ingin memberi baju Baju itu banyak sekali pilihan Dia bingung memutuskan mana yang terbaik untuk saat itu Yang terbaik untuk saat itu Itu juga seseorang yang akan memberi itu juga akan melakukan kritik seni Menanya kepada penduarnya bagaimana Kualitasnya apa Harganya berapa Tetapi semuanya keputusan memberi dan tidak Itu adalah keputusan Keputusannya di tangan Pemberi bukan penjual Ini juga kritik Banyak orang misalkan datang ke pameran rukisan Sekedar bertanya Sekedar berdiskusi Diskusi dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu Terkadang ingin memperoleh Ingin memperoleh kualitas karya seni itu bagus atau tidak Meskipun rangkah-rangkah yang dilakukan itu Dirakukan secara sporadis ya Terkadang deskripsi tetapi tidak diimbangi interpretasi Dia sudah mengevaluasi Ini namanya sporadis Tidak dirakukan secara ilmiah Tidak dirakukan secara berjenjang Tetapi proses-proses ini Itu dapat dinyatakan sebagai aktivitas kritik Keragaman-keragaman ini Keragaman-keragaman ini Keragaman-keragaman ini Fenomena-fenomena ini Akhirnya oleh seorang ilmuwan Ilmuwan yang namanya Fetman Fetman Itu membagi Bahwa kritik di kehidupan nyata itu Dibagi menjadi kritik jurnalistik Kritik pedagogik Kritik ilmiah Dan populer Jadi keragaman-keragaman ini Sebetulnya itu bisa dikelompokkan menjadi Jurnalistik Pedagogik Ilmiah Dan populer Jelas sampai di sini pemahamannya Jelas Pak Oke Silahkan lanjut Untuk dibaca kritik jurnalistik oleh Siapa Mas Adam ditunjuk siapa Selain Mas Adam Muhammad Rifki Mas Muhammad Rifki Oke bagus Muhammad Rifki silahkan Bagus banget Mas Adam Terima kasih Mas Adam Kritik jurnalistik Kritik jurnalistik Dalam kritik jins ini Hasil ulasan Kritik disampaikan Melalui sebuah media Seperti koran Majalah Atau media sosial lainnya Ketika ada kegiatan Pameran lukisan Seorang kritikus Seniman Pengunjung Akan dimawancari Saat pameran Dan hasilnya Akan diramu Dan ditulis dalam Format berita Untuk dimuat di koran Atau majalah Karena keterbatasan Ruang dalam koran Maka gaya tulisannya Biasanya sangat singkat Dan lebih informatif Meskipun terdapat Ulasan penelitian kualitas Yang sifatnya Tidak mendalam Sungkat dan padat Serta mudah Diserna oleh Masyarakat awam Seorang kritikus Jurnalistik Berusaha menyampaikan Ulasannya Yang ingin memuaskan Saya ingin tahu Para pembaca Secara awam Oke Stop Terima kasih Mas Muhammad Ripgi Ya Dengan demikian Kritik jurnalistik Kritik ini adalah kritik Yang dilakukan Secara singkat Sebetulnya ada Keinginan Kritik ini menyampaikan Secara mendalam Secara ilmiah Ya Tetapi karena Keterbatasan Keterbatasan ruang Media Keterbatasan ruang Media Maka Ulasannya itu Biasanya Singkat Singkat Ya Padat Dan mudah Dicerna oleh Masyarakat Awam Sehingga Bahasa-bahasa Istilah yang Dibatakan Jurnalistik itu Tidak boleh Menggunakan Bahasa Analisis Formal Kemudian Subject Matter Kemudian Form Istilah-istilah ini Adalah Diksi-diksi Yang ilmiah Ya Pembaca Pembaca Umum Pembaca Awam Dihadapkan pada Istilah Subject Matter Form Itu akan Kesulitan Memahami Makanya Mereka akan Mengubah Subject Matter Diubah Tema Rukisan Tersebut Memiliki Atau Menyampaikan Tema Kebersihan Bentuk-bentuknya Tidak boleh Menggunakan Istilah Form Tidak boleh Menggunakan Istilah-istilah Diksi Yang sangat Sulit Karena Harus mudah Dicerna oleh Masyarakat Karimat-karimat Yang digunakan Itu Karimat-karimat Yang pendek Karimat Yang singkat Tidak boleh Karimat Majemuk Bertingkat Ya Harus singkat Dan informatif Informatif Itu disini Begini Pamerannya Itu Lima 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 W Lima W itu Who Where Kemudian Apa lagi When Kemudian Apa lagi What Kemudian Apa lagi Yang satu Why Why Ya Betul sekali Sudah ya Lima ya Inilah Inilah prinsip Kritik Jurnalistik Sehingga ketika Anda Menjadi kritik Jurnalistik Siapa yang Bersenima Siapa yang Yang berpameran Senimanya Siapa Terima kasih Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Ya Anda ketika memiliki kemampuan kritik yang baik bisa menjadi penulis majalah, penulis majalah desain yang terkenal, gajinya mahal ini. Ya gajinya mahal Anda ketika menjadi analis, analis dari sebuah tren tas, analis dari sebuah tren baju, nah itu bisa menjadi profesi bagi Anda. Ya. Ya. Yang mendalam, tetapi kajinya tidak sampai yang detail, yang rinci, tetapi cukup membantu untuk memahami karya itu. Biasanya begitu ya, cukup membantu, cukup membantu. Sampai di sini ada pertanyaan yang kritik jurnalistik? Tugas Anda nanti ada dua ya, di pertemuan kedua ini ya. Edi pertemuan, tulisan kritik, satu haraman saja, satu haraman saja, satu haraman saja, enggak usah banyak-banyak, deskripsi, analisis forma, kesimpulan, interpretasi itu satu haraman saja. Kemudian tugas kedua Anda itu mencari contoh kritik jurnalistik satu, kritik pedagogik satu, kritik ilmiah satu, dan kritik populer satu. Ya, nanti ada satu tugas. Ini saya tempatkan di pertemuan ketujuh, yang ini pertemuan keenam, nanti di-upload. Mencari contoh tulisan kritik jurnalistik, tidak harus puluh tulisannya. Anda bisa meng-copy dari masjara, dari media masa, atau dari mana, atau dari Instagram. Tulisan-tulisan Instagram itu terkadang-kadang itu ada tulisan yang sangat analisis banget, Anda bisa copy. Berbagai macam, berbagai macam media sosial itu, Facebook, komen-komen, komentar-komentar, itu semuanya bisa Anda cari. Kalau kritik ilmiah, Anda bisa mencari di mana? Apa lagi? Kalau yang lukisan, di mana? Yuk, yang lain. Saya kasih tugas kok, Anda sepertinya enggak tahu mencarinya di mana kalau kritik ilmiah. Mas Adam mungkin? Ya, sama saya, Pak. Google Scrollar. Terus? Apa dia, lupa namanya. Ebook atau apa gitu. Oke, itu tanpa lagi yang kritik ilmiah. Tulisan kritik itu biasanya di mana? Nah, yang ditulis kritikus yang ahli. Di katalog, pame, katalog kamera, ya. Kalau populer itu di mana? Populer. Tulisan populer. Kritik populer itu di mana? Di media. Itu biasanya komen-komen orang-orang umum yang tidak paham dengan seni, ya. Kita lanjut. Mas Muhammad Nairul, siapa yang Anda tunjuk untuk membacakan ini? Mas Rifki, Muhammad Rifki. Ya, Pak, tadi Nairul aja, Pak. Eh? Apa, Muhammad Nairul, Pak. Oke, Muhammad Nairul, silakan. Muhammad Nairul sudah tadi komen yang lain, yang belum komen, yang belum bersuara. Ayo, Mas Rifki, ditunjuk yang lain, yang belum bersuara. Muhammad Alif, Pak. Muhammad Alif, silakan. Oke. 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 Dipanggil, Tom. Muhammad Alif. Muhammad Alif. Tes. Ya. Silakan, Mas. Dipaca, Mas. Baik. Baik, selanjutnya adalah kritik pedagogik. Kritik pedagogik, kritik jenis ini umumnya dipakai di kalangan akademisi. Antara guru dan murid atau antara dosen dan mahasiswa seni rupa. Dalam kritik jenis ini, kritik yang disampaikan bersifat mendidik dengan tujuan meningkatkan kematangan teknik dan estetik para siswa ataupun mahasiswa. Ulasan yang disampaikan itu luwes, tidak keras, tetapi bersifat mendorong. Semangat siswa atau mahasiswa untuk bekerja dan belajar meningkatkan prestasinya. Dalam kritik ini, guru atau dosen menjelaskan dan menunjukkan kelemahan-kelemahan siswa dalam hal teknis dan estetiknya. Serta mengarahkan siswa mendasarkan bakat dan kemampuan yang tepat. Kritik pedagogik membimbing bagaimana proses menganalisis dan menafirkan nilai serta memahami karakter seni. Oke, Mas Muhammad Nairu, bisa enggak Anda membuat contoh kritik pedagogik kepada adik Anda, adik kandung Anda? Silahkan. Contoh-contoh karimat, contoh-contoh urean mengenai pedagogik. Mas Muhammad, Muhammad siapa? Arief ya tadi ya? Mas Muhammad Arief, silahkan Mas Muhammad Arief. Mas Muhammad Arief? Mas Muhammad Arief? Tes, tes. Ya, tes, silahkan. Kayak mungkin kalau mendorong itu ya Pak, kayak diadain lomba gitu kali Pak? Wah ini kritik kok, diadakan lomba, beda. Ini kritik, kritik kan berarti, kritik itu kan berarti sebuah ulasan, sebuah ulasan. Kritik pedagogik itu sebuah ulasan, jadi dosen itu akan melihat karya siswa itu. Karya siswa itu akan dideskripsikan, dianalisis, diinterpretasi, dan setelah itu dosennya tahu kualitasnya enggak begitu bagus. Karena sudah melakukan kritik. Ya, maka bahasa-bahasa yang disampaikan dalam kritik pedagogik itu bagaimana? Contohnya, contoh bahasa kritik pedagogik. Muhammad Arief. Atau Muhammad Arief menunjuk teman yang lain, siapa yang belum bersuara ditunjuk? Enggak apa-apa. Sambung-menyambung. Al-Fian Malik deh, Pak. Oke, Al-Fian Malik. Cek, suara saya terdengar enggak ya? Terdengar. Ini kritiknya, apa ya Pak, dosen kemahasiswa atau yang tadi menyambung kakak ke adik gitu? Oke, boleh, bebas, boleh. Dua-duanya boleh, bebas, bebas. Ya, betul, bagus. Silahkan. Mungkin kalau misalnya dari kakak-kak adik, bahasanya gini. Situasinya, adiknya sering main game gitu. Mungkin kakaknya bisa mengkritik gitu. Ayo deh, belajar gitu. Karena kan kemarin kamu nilai ulangannya kurang baik. Makanya kamu sekarang belajar biar ulangan kamu tuh baik gitu. Karena kalau kamu main game terus, nanti kamu susah buat mengerjakan soal. Kayak gitu sih, Pak. Kalau usah mengerjakan adik. Betul. Sekarang yang kontak lukisan. Yang kontak lukisan. Dosen, dosen seni rupa dengan masjid seni rupa. Oke. Ketika sudah karya. Ini kan kritik lukis, kritik karya. Atau kritik desain. Atau seorang dosen di kafe mengkritik karya anak-anak yang membuat poster. Nah, silahkan. Kalau kritiknya mungkin kayak gini ya, Pak. Mbak atau Mas gitu. Saya ambil contoh misalnya mengkritik karyanya Fathia gini. Mbak Fathia, ini sepertinya kurang ada visual atau kayak pesannya kurang persampaikan. Mungkin bisa ditambahkan visual seperti tangan ataupun lubu atau apa kayak gitu. Terus, untuk warnanya mungkin lebih cerah atau sesuai dengan tema. Kayak gitu mungkin, Pak, kritiknya. Iya, cerdas-bagus, cerdas banget, bagus banget Mbak Arfiah Malik telah memberikan contoh yang luar biasa bagaimana memberikan kritik pedagogik ya. Yang disampaikan Mbak Arfiah Malik itu contoh yang betul, contoh yang berhasil. Bahwa salah satu, salah satu upaya yang dilakukan dosen terhadap karya anak mahasiswa DKP itu dengan memberikan ulasan-ulasan terlebih dahulu, kemudian memberikan solusi-solusinya. Mbak Fathia, mungkin ini lebih baik ketika ditambah visual tangan. Mbak, mungkin warnanya ini lebih dikuatkan supaya subjeknya menjadi lebih kontras dengan background. Sehingga di sana ada upaya dari dosen seraku kritikus, dosen itu paham kualitas karya ini tidak baik, kualitas karya anak ini tidak baik, tetapi bagaimana menyampaikan supaya anak itu tidak tersakiti, tidak patah semangat, maka anak itu didorong. Wah, karya yang baik, bagus ini, kalau romba ini masih menang, tapi masih kurang ini, coba tambah ini. Itu adalah contoh kritik pedagogik. Meskipun kritiknya tidak ilmiah, tidak lengkap, tetap itu ilmiah. Seorang dosen itu tentunya dalam melakukan kritik pedagogik itu paham deskripsi, paham analisis, paham interpretasi, dan paham evaluasi. Tetapi bahasa-bahasa itu tidak disampaikan secara total, secara komprehensif. Bahasa deskripsi, bahasa analisis, bahasa interpretasi, sama evaluasi tidak disampaikan komprehensif, tetapi yang disampaikan itu yang pokok-pokok saja, sehingga ulasannya itu yang disampaikan luwes. Mbak, karya kamu mungkin lebih bagus apabila simbolnya ini dibuat dalam ukuran yang besar. Semangat ya Mbak? Semangat ya Mas? Coba dimodifikasi lagi, nanti karya kamu bisa raku terjual, nanti karyamu bisa terkenal. Itu contoh kritik pedagogik. Yang disampaikan Mbak Arfiah Marik luar biasa. Makasih ya Mbak Arfiah. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nggak ada? Arfiah Marik, menunjuk satu orang lagi untuk membaca ini. Siapa ya? Bebas, mungkin banyak orang kok. Mungkin Faik, Faik berkenan nggak buat baca? Ya, ya berkenan untuk sesama teman kok. Biar saling aktif semuanya. Mas Faik, silakan. Ya, Pak. Ya, kan dibaca ya Mas? Faik. Oke, selanjutnya adalah kritik populer. Jenis kritik ini tidak jauh berbeda dengan kritik jurnalis. Namun umumnya dilakukan secara spontan oleh para kritikus, pengamat, bahkan masyarakat. Setelah melihat sebuah karya seni. Oleh karena itu, hasil kritiknya pun bisa berbeda-beda. Hal ini tergantung dari perhatian dan pemahaman setiap kritikus, pengamat, atau masyarakat yang menilai tersebut. Namun kecenderungan secara keseluruhan, penelian terhadap kualitas karya seni ditentukan oleh pendapat mayoritas dari kritikus. Jenis kritikus ini banyak diterapkan saat ini, misalnya dalam berbagai kontes seni ditentukan di mana penelian kualitas karya seni ditentukan melalui instrumen-instrumen seperti polis, transingkat, atau SMS. Oke, Anda bisa memberi contoh yang nyata, mas? Terkait dengan YouTuber, mas. YouTuber, Anda tahu? Yang lagi viral? Bisa dicelaskan, mas? Mas Faik? Iya, Pak. Bisa dicelaskan? Hubungan antara sesuatu yang viral sama kritik populer. Itu. Pengelian terhadap kualitas karya seni ditentukan oleh pendapat mayoritas. Dengan demikian? Berarti itu, Pak. Yang viral tergandung itu. Biasanya yang, gimana ya? Kayak kualitas atau itunya itu ditentukan sama pendapat yang jauh lebih banyak, yang lebih mayoritas gitu, Pak. Iya, betul sekali. Ya, oke. Padahal sejatinya, sejatinya belum tentu ya, mas, ya? Iya, betul, Pak. Belum tentu. Kalau yang mahasis itu yang betul, gitu. Iya, lah. Kenapa, mas? Kenapa ini, mas? Tujuannya apa, mas? Bisa diceritakan lebih jelas, mas. Kenapa itu belum tentu? Kenapa ini dianggap viral? Viral itu yang bagaimana? Mungkin Anda punya pengalaman, mas. Yang viral itu terkadang itu bagaimana? Karakteristik viral itu bagaimana? Yang di sini, yang ahli medsas siapa, mas? Mas Ahmad bisa menunjuk kepada teman untuk menjelaskan. Saya kan tidak paham betul. Yang paham tentang viral, subscriber itu apa, ciri-cirinya, bisa menceritakan. Mas Ahmad Nurfaik bisa menyebut satu orang. Mungkin yang ahli di sini. Lima seri es marah, Pak. Nah, Dimas, silakan. Maaf, Pak, tadi apa, Pak? Mas Ahmad Nurfaik diceritakan. Yang itu tentang misal sesuatu hal yang viral. Oh. 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 Mungkin karena ini, Pak, perspektif unik YouTuber itu sendiri, Pak. Diceritakan atau, Mas? Kita seperti ngobrol sebagai teman, Mas. Kita semuanya teman, Mas. Jadi kita, supaya lebih bebas berbicara, Mas Dimas, aku tanya sebagai, Mas Dimas sebagai sahabat saya, Mas Dimas, ini kok viral banget, kenapa sih? Aku kok heran. Masa begini kok yang nonton banyak banget, subscriber-nya banyak. Hebatnya apa sih, Mas? Atau hari rintar sih, Mas? Setiap video yang dibuat kok selalu subscriber-nya banyak. Hebatnya Raffi Ahmad itu apa, Mas? Saya ingin tahu, Mas. Bisa menceritakan nggak, Mas? Kenapa itu viral? Padahal itu di mata kritikus belum tentu menarik. Tetapi kenapa itu viral? Saya ingin tahu, Mas. Iya, Pak. Yang pertama, pasti mereka sudah banyak bikin video, Pak. Dan video-video yang mereka buat itu sebelumnya nggak viral gitu. Misalnya nggak rame gitu. Nah, pada suatu waktu, dia ngebuat video yang mungkin unik dan relate untuk banyak orang kali ya. Dan bermanfaat gitu. Soalnya tipe viral juga banyak, Pak. Ada yang bermanfaat untuk orang, ada yang memang karena unik atau karena lucu gitu videonya. Oh, oke. Relate itu maksudnya apa, Mas? Relate maksudnya apa? Relate itu nyambung. Oh, nyambung. Berhubungan. Nyambung ke banyak orang gitu, Pak. Oh, relate itu berhubungan. Relation ya? Iya. Oh, itu bahasa-bahasa gaul anak muda sekarang ya? Iya, Pak. Oh, saya baru tahu. Ya, relation. Dari bahasa relation, relate. Berhubungan. Oke. Ya. Ada lagi yang mau disampaikan, Mas? Ya, silakan. Mungkin saya ngambil contoh aja ya, Pak, ya. Salah satu YouTuber, namanya Hagong. Namanya Agong Apsah. Agong Apsah ini kayak, dia bikin konten, kontennya itu selalu rame, Pak. Ibaratnya dia udah jadi YouTuber, top YouTuber gitu. Dia ngebuat videonya itu, tipenya itu yang evergreen gitu, Pak. Yang selalu, apa, yang selalu, bisa ditonton ulang gitu, Pak. Contohnya kayak, kamera gitu, Pak. tentang tips, tips-tips filmmaking gitu, Pak. Jadi, videonya itu gak kemakan waktu gitu, Pak. Jadi, bisa ditonton dari, apa, misalnya, apa, jadi videonya itu fresh gitu lah, Pak. Jadi, masih relate dari tahun ke tahun itu, Pak. Masih bisa ditonton gitu. sama orang-orang. Luar biasa, luar biasa. Ya, betul sekali, Mas Dimas. Ya, oke. Yang bisa relate, ditonton, tidak lekang zaman ya, Mas. Tidak lekang waktu ya. Jadi, tidak membosankan. Itu memang, di sini, perlu saya jelaskan bahwa kritik populer itu adalah karya seni itu yang menjadi penentu itu adalah masyarakat umum, masyarakat umum. Jadi, masyarakat umum yang dominan, yang paling banyak, yang paling banyak. Ya, itulah yang disebut dengan populer. Populer itu, populer itu istilahnya sama dengan viral, viral, hampir sama. Populer itu yang terkenal, viral itu yang terkenal. Nah, ini kritik populer itu sama juga dengan kritik yang viral. Jadi, kritik ini dilakukan oleh sebagian besar masyarakat. Ya, nanti masyarakat itu akan menentukan pilihan karya seni yang baik sama yang tidak baik. Kuantitas, kuantitas, kuantitas yang disukai, yang di like, itulah yang menjadikan kayak itu menjadi populer. Jadi, penentu kualitas karya seni itu adalah tingkat like-nya, tingkat like-nya, tingkat kesukaan masyarakat. Semakin banyak yang like, berarti itu dikatakan kritik seni yang tinggi, seni yang indah. Jadi, keindahannya itu bukan ditentukan oleh pengamat, bukan ditentukan oleh kritikus, tetapi semata-mata ditentukan oleh serera masyarakat, serera kekinian. Youtuber-youtuber itu memanfaatkan, memanfaatkan, membangun atau mewacanakan, mewacanakan seni-seni yang populer itu apa. Mereka selalu berintuisi, mereka selalu berinovasi, mereka selalu membayangkan masa depan. Sebetulnya, masa depan masyarakat Indonesia itu suka konten-konten yang apa. Dia selalu berinovasi. Itu namanya populer. Jadi, dia tidak mempertimbangkan ini seni yang memajukan peradaban, ini seni yang tujuannya untuk memunculkan kualitas seni yang ilmiah, seni yang mendidik. Youtuber tidak berpikir demikian. Itu nomor dua. Yang penting itu viral. Viral itu terkadang bisa saja hanya hiburan, bisa saja punya fungsi edukatif. Jadi kata viral itu bisa berkonotasi yang baik, bisa berkonotasi yang jelek. Meskipun tidak jelek-jelek sama tidak, tetapi maksudnya hanya sekedar hiburan. Tidak punya nilai edukasi. Jadi penentu kualitas karya seni itu berdasarkan tingkat polling pesan atau tingkat SMS yang terbanyak atau tingkat quote. Kalau sekarang subscriber itu paling gampang, youtuber, atau kalau Instagram, pengikutnya yang paling banyak. Siapa pengikutnya yang paling banyak? Itulah yang dianggap populer. Inilah yang dianggap cantik kekinian. Inilah yang dianggap video kekinian. Bisa dimengerti yang populer? Ada pertanyaan? Tidak, Pak. Jelas ya? Yang populer ya? Iya, Pak. Makasih, Mas Dimas. Silahkan ditunjuk satu teman lagi, Mas. Yang terakhir, Mas, untuk menyampaikan ini, Mas. Baruna, Pak. Ya, silahkan Mas Baruna. Iya, Pak. Ini menyampaikan apa, Pak? Ini dibaca, dibaca. Oh, kritik ilmiah. Iya. Kritik ilmiah. Jenis kritik ini berusaha menyajikan tulisan analisis yang sistematis, terukur, dan mendalam, disertai dengan bukti-bukti data-data lengkap, sehingga hasilnya berupa evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam kritik jenis ini, kritik akan dilakukan secara sistematis melalui tahapan deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Hasil penilaian kritik ilmiah dapat dijadikan sebagai tolak ukur yang valid akan kualitas sebuah karya seni. Manfaat kritik ilmiah akan dapat memberikan nilai positif bagi iber rupa atau seniman dalam memperbaiki dan menuangkan kegagasan-kegagasannya ke dalam karya seni rupa di masa yang akan datang secara lebih baik. Mas Baruna bisa menjelaskan perbedaan kritik ilmiah dengan kritik populer terkait dengan manfaat. Terkait dengan manfaat. Kalau menurut saya kritik ilmiah itu karena kritiknya itu secara ilmiah itu dapat berguna untuk senimannya karena dapat untuk memperbaiki karyanya di masa yang akan datang. Terus kalau kritik populer itu bermanfaat untuk kepopuleritas dari seniman tersebut. Gitu Pak. Oke. Mas Baruna bisa menunjuk teman yang kira-kira bisa menjawab ini secara lebih baik yang belum bicara yang belum bicara dari awal. Silahkan. Silahkan ditunjuk. Yusuf Akbar. Yusuf Akbar. Silahkan. manfaat. Manfaat kritik ilmiah sama manfaat kritik populer. Perbedaannya apa? Mas Yusuf Akbar. Silahkan. Iya, Pak. Gimana, Mas? Menurut saya kritik ilmiah itu manfaatnya untuk keilmuan, ya Pak? Keilmuan. Oke. Keilmuan. Datat-datat. Bagus. Bagus. Mas tadi yang sebelum menjawab Mas Yusuf Akbar. Siapa tadi? Mas Baruna. Halo, Mas Baruna. Iya, Pak. Jawaban Anda seniman menjadi lebih baik. Bagus. Oke. Saya tampeng ya, Mas Baruna ya. Jawaban Anda bagus. Secara keilmuan bagus juga ini jawaban dari Yusuf Akbar ini. Yusuf siapa tadi? Yusuf Akbar. Yusuf Akbar. Bagus. Terang kan, Mas? Keilmuan. Maksudnya apa, Mas? Bagus, menarik ini jawabannya ini. Jadi kan kritik ilmiah itu kan dianalisis secara sistematik, ya Pak? Jadi bisa untuk evaluasi bagaimana karya seninya itu apakah secara ilmiah bagus atau tidak, gitu, Pak. Untuk saya. Jadi ada unsur keilmuannya. Oke. Jadi dalam melakukan kritik menggunakan basis-basis keilmuan, ya. Sehingga seniman itu menjadi lebih percaya. Sehingga seniman itu menjadi punya perdoman yang jelas. Dia larinya kemana, arahnya kemana, karena dilakukan dengan basis-basis keilmuan. Sedangkan kritik populer, Mas. Manfaatnya apa, Mas? Kritik populer, ya. Buat meningkatkan popularitas, ya, Pak. menurut saya, Pak. Soalnya kan yang mengkritik orang yang mayoritas kepanjutan orang, gitu, Pak. Oke. Itu dalam jangka pendek, Mas. Manfaat dalam jangka pendek. Sekarang yang saya tanyakan manfaat jangka panjang. Manfaat jangka panjang dalam konteks kemajuan sebuah kebudayaan. Dalam konteks kemajuan, dalam konteks kemajuan sebuah negara atau budaya negara. Apa, Mas? betul sekali, semuanya dicatat, yang disampaikan tadi manfaat jangka pendek, ya. Semuanya mencatat manfaat jangka pendek, kritik ilmiah itu begini, kritik populer itu begini. Tetapi dalam, ketika kita berpikir dalam ranah kita itu seorang, seorang pejabat negara. Ya, manfaatnya apa? dalam konteks kebudayaan, dalam konteks peradaban kemajuan negara. Mungkin supaya logisannya bisa berkembang gitu, Pak. Jadi, sedulis kisahnya tahun-tahun depan masih, orang masih tahu gitu, Pak. Gimana ya? Mas Yusuf Agbar bisa mengarikan ke satu lagi temannya yang pintar yang bisa menjawab ini yang kira-kira siapa? Monggo, Mas Yusuf. Mas Yusuf mungkin, Pak. Yusuf, ya. Yusuf Emanuel. Yusuf Emanuel. Iya, Pak. Kedek populer. Kalau menurut pendapat saya sih, kayaknya kritik populer ini manfaat yang terpanjang itu karena biasanya mengkritik bisa masyarakat umum. Nah, akhirnya di waktu-waktu yang akan datang itu mungkin saja bakal banyak orang yang lebih kritis gitu sih, Pak. Oke, betul juga. Bisa menginspirasi bagi-bagi lahirnya kritikus-kritikus pembaca-pembaca itu memberikan komen-komen itu merahirkan semacam kritikus-kritikus awal. Berkenan menjadi, berkenan memberikan komen-komen gitu ya. Oke, boleh. Yang sedangkan manfaat yang jangka panjang kritik ilmiah dalam konteks peradaban ya, konteks peradaban ya, kemajuan bangsa loh ya. yuk, ini terakhir, mau saya tutup, silakan yang mau komen. Saya ingin tahu pendapat kalian. Untuk dipelajari ulang mungkin, Pak. Saya stop recording. Recording stopped. Ya, silakan. Mbak Fathia. Yang kritik ilmiah jangka panjang mungkin untuk dipelajari ulang pendepannya gitu, hasil dari kritiknya. Manfaat, manfaat. Sebuah, sebuah negara, sebuah negara atau sebuah bangsa ketika, ketika sesuatu kesenian, ketika suatu kebudayaan itu dikritik secara ilmiah, seniman-seniman berkarya, itu mengalami apresiasi, mendapatkan apresiasi yang baik, kemudian juga ada kritik yang baik, kritik yang membangun. Itu tentunya bagi kemajuan sebuah bangsa itu apa, Mbak? Agar lebih di, apa ya, Pak? Lebih dikenal mungkin, Pak. Lebih dikenal, oke. Kurang, kurang menukik. Yang menukik, yang lebih mendalam fokus ke kemajuan bangsa, Mbak. Bangsa yang maju itu bagaimana, Mbak? Bangsa yang menghargai karyanya. Bangsa yang menghargai karyanya, betul sekali. ya. Kalau kritik populer itu gimana, Mbak? Jangka panjangnya, Pak. Iya. Jangka panjangnya. Kalau dalam bidang karya, ya biar awalnya kan tadi orang itu nggak populer terus karena respon masyarakat yang baik, dia kan menjadi viral. Nah, dengan keviralannya itu, dengan kepopulerannya itu, dia bisa membuat karya-karya lain yang nantinya akan lebih berkembang daripada karya sebelumnya. Seperti itu, Pak. Oke. Tadi semuanya saya sudah menjelaskan. Mohon dibuka semua videonya. Kita mau crossing, kita mau tutup. ternyata karya yang disampaikan karya bagus-bagus banget tadi, ya, luar biasa-ruar biasa, Cuma karya itu lebih banyak sebuah karya yang memberikan pendapat-pendapat itu. Maksud saya adalah bahwa kritik-kritik ilmiah itu bagi kemajuan, bagi bangsa, bagi sebuah negara, ketika banyak praktek-praktek kesenian yang dipintaskan, yang dipamerkan, itu memperoleh kritik-kritik yang ilmiah, itu tentunya akan membangun peradaban kebudayaan negara itu menjadi lebih baik. Ya, peradaban, peradaban, peradaban itu civil recession, ya, peradaban itu kebudayaan, kebudayaan itu cara berpikirnya, kemudian, apa namanya, gaya hidupnya, ya, kemudian cara, cara, cara bersikap inovasi terhadap teknologinya, itu peradaban. Peradaban itu berbagai macam hal, tentang kehidupan ini, ya, sikap hidup, kemudian gaya hidup, pandangan hidup, itu namanya civil recession, ya, tentunya dengan kesenian yang baik, dengan kebudayaan yang baik, itu semuanya kita akan menjadi lebih maju, lebih maju. Karena seni yang baik, seni yang ilmiah, itu seni yang mampu membuat orang itu menjadi, menjadi inovatif, menjadi kreatif, jadi kreatifnya itu, kreatif atau inovasi karya seni itu selalu di, diarahkan ke jalan yang benar, jalan yang inovatif, jalan yang kreatif. Kalau yang namanya seni yang sekedar hiburan saja, itu populer kan hiburan. Seni populer itu relatif, seni populer itu relatif, seni yang hanya menghibur. Tetapi ilmiahnya tidak ada, inovasinya tidak ada, kreatifitas yang memajukan generasi itu tidak ada. Maaf, maksud saya itu bukan, maksud saya jangan diklaim secara objektif ya, posisinya itu dominan, dominan hiburan. Meskipun yang populer itu juga ada dominan edukatifnya, tetapi kebanyakan itu hanya sekedar hiburan-hiburan saja. Tentunya seni yang hanya sekedar menghibur, itu negara ya, akan tidak akan maju, tidak akan berkembang. Tidak akan berkembang. Kalau kalian melihat ya, melihat film-film, film-film yang diproduksi Hollywood, itu film-film seni yang futuristik. Teknologi, teknologi, kemudian penciptaan matrog hologram, ya, Spiderman yang terakhir itu kan ternyata rekayasa imajinasi, rekayasa mata kita bisa ditipu dengan, dengan teknologi, apa, proyeksi hologram. Itu kan berbicara seni secara teknologi. Ini seni yang ilmiah. Nah, jadi seninya tidak hanya hiburan, tetapi memasukkan nilai-nilai, nilai-nilai peradaban, nilai-nilai kemajuan. Nah, jadi kritik ilmiah itu sangat penting kehadirannya, sangat penting kehadirannya, karena maju dan tidaknya sebuah seni itu tergantung kritikus itu ilmiah atau tidak, tergantung kepakaran kritikus itu. Kritikus yang hebat, kritikus yang yang jenius, itu bisa mengetahui karya seni ini bagus atau tidak. Bisa dipahami, dimengerti? Bisa ya? Mbak Fathia, jelas? Jelas, Pak. Oke, Nayul? Iya, jelas, Pak. Oke, mungkin cukup sekian saja ya pertemuan kali ini ya. Saya sudah menjelaskan dari awal pertemuan 1, 2, 3, dan seterusnya. Minggu depan siap dengan ujian tengah semester UTS soalnya kira-kira 30 dan 5 dikerjakan 1 jam dengan waktu yang terbatas. Jadi nanti tidak ada perpanjangan waktu yang gagal ya. Nanti gagal ya, tentunya nilinya akan ngedrop. Oleh karena itu manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Ingat, jaringan jangan sampai putus ya. Jaringan jangan sampai putus, usahakan yang yang terbaik ya. Terima kasih. Kuriah hari ini sangat cukup menonton sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.